Intro Halo, apa kabar teman-teman? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes! Hari ini kita belajar tentang tema kebutuhanku, subtema pakaian. Hari ini kita akan belajar membuat, melipat bentuk baju. Bahannya adalah kertas warna dua macam. Nanti yang satu untuk dilipat, yang satu untuk menempel hasil bentuk baju. Lem, serta sepidol untuk menulis. Nanti anak-anak boleh pakai pensil. Kalau guru pakai spidol karena biar tulisannya kelihatan. Yuk kita mulai. Kertas kita lipat jadi dua. Nah, ujung sama ujung. Nah, dilipat jadi dua. Dipuka. Ada garis tengah. Sebelah sini kita lipat ke tengah. Nah, kita tekan. Yang sebelah kiri juga iya, kita lipat ke dalam. Kita tekan. Nah, kita balik. Di atas ini kita lipat sedikit. Nah, kita lipat sedikit. Kita balik lagi. Terus, ini kita jadikan begini. Nah, ujung sini juga gitu. Nah, jadi di tengahnya ya. Nah, dilipat begini. Nah, kita balik. Yang ini kita gini kan. Nah, yang sini juga kita lipat keluar juga. Kalau sudah, ini kita lipat jadi dua. Kita masukkan agak ke sini. Ke bawahnya sini. Sudah jadi bentuk baju. Tapi belum lengkap. Karena biasanya baju itu di tengahnya ada kancing. Kita beri kancing dulu ya. Nah, kita garis tengah. Nah, kita beri kancing. Biasanya di pojok. Pojok atas itu ada saku. Nah, kita beri saku. Dua ya sakunya. Satu boleh, dua boleh. Nah, jadi deh. Kita ambil kertas. Ambil lem. Kita balik dulu. Kita kasih lem. Kita tempel. Di sini. Nah, di bawahnya. Kita tulis. Ke meja ya. K E M E J A Ke meja Sudah jadi, teman-teman. Punya uru. Itulah, teman-teman, pembelajaran kita hari ini. Cara melipat bentuk baju atau bentuk kemeja. Selamat belajar bersama ayah dan muda dirumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Terima kasih.